Game ketiga kita, ini dia Miramar Dan ini dia untuk game ketiga kita, Miramar Pesawat sudah diterbangkan harusnya Ini dari area Pulau Los Higos menuju ke area pulau utama Betul sekali, menuju ke area utara La Cobreria Betul, tampaknya dari area pesawat sedikit pelit di sisi kiri Mape dimana tim-tim yang mungkin akan turun di area Impala, Ela Zahar, Kampung Militar, Tiara Brongka dan sekitarnya Harus menyambung kembali perjalanan mereka dengan kendara-kendara yang mereka peroleh Tapi, untuk tim-tim yang turun di bagian sentral Turun di bagian dari sisi kiri, Montenuevo, Ladri Lera, El Pozo Dan Martin akan sangat-sangat dimudahkan dengan area pesawat seperti ini Bahkan kalau kita lihat jatim cepat sekali mereka untuk turun menuju ke area Pulau Los Higos Atau pulau kedua yang berada di area Miramar Jarang kita melihat ada tim yang memiliki drop zone di area Pulau Los Higos Dan saat ini kita melihatnya yaitu jatim Yang cepat sekali memutuskan untuk turun di area Pulau tersebut Ini menunjukkan bahwa memang semua tim masih buta akan kekuatan satu sama lain Masih belum mengetahui seperti apa kekuatan dari lawan-lawannya Sehingga mereka tidak ingin ada fight di awal Mereka ingin aman untuk melakukan looting-an terlebih dahulu Ingin fight-nya secara setup Betul, bahkan kita lihat dari sulut ya Mereka akhirnya mengambil bagian selatan dari LL Itu pergunangannya cukup banyak juga Pasti dengan looting-an mereka prole itu cukup kaya Atau mereka malah mau juga pindah ke Puerto Paraiso Yang ada di sisi kanan bawah dari Miramar itu sendiri Tapi kalau kita perhatikan di center dari Pulau Miramar Cukup banyak tim-tim yang bertumpukan Dan mungkin kita bakal lihat sedikit aksi yang terjadi di awal-awal Dalam memperebutkan kendaraan-kendara yang ada Ya, Kaltara ini dia tim Yang juga nampaknya akan turun di ujung dari LL ya Kita melihat mereka tidak langsung berada di area tengah LL-nya Mereka turun di area ujungnya Dan akan langsung melakukan looting-looting harusnya Dan kalau kita melihat kembali kali ini Dari tim yang tadi saya katakan memilih kemungkinan besar Akan nabrak ke area Pekado Yaitu dari sulut Ternyata mereka tidak berada di area Pekado Justru mereka menghindari pertempuran di awal juga Betul, kayaknya mereka otw Puerto Paraiso Atau mereka bakal looting di bagian selatan LL Sedangkan kita bakal lihat ada kali ini pertempuran Antara Sultra dan juga Sultra Di mana Denta langsung ditemukan oleh seorang Fadel Mengganti dengan SKS Melakukan tapping-tapping-tapping ke area Denta Tapi belum bisa menemukan targetnya secara utuh Dan belum bisa mempulangkan Denta Tapi dalam posisi knockout Gue rasa udah gak lama lagi sih ini pertahannya Ya, dua Sulawesi kali ini bertemu nampaknya Sultra Dan juga Sulteng Mereka langsung melakukan sebuah penculikan dari Sulteng-nya Mendapatkan satu elimination point pertama Yang ini pastinya menjadi modal berharga juga Untuk memasuki mid game sambil light game-nya nanti Betul, tapi kita bakal lihat dari tim Sulteng ya Dengan mereka kali ini sudah mendapatkan satu point eliminasi di awal-awal Harusnya mereka tinggal fokus sih Tinggal fokus untuk rotasi selanjutnya Tapi kalau kita perhatikan sekarang juga Di arahnya tim KBB Sudah ada tim yang langsung menubruk ke arah mereka Kali ini tampaknya kita bakal pertempuran di kota di awal-awal Dimana KBB akan bertemu dengan tim Lampung di area Pekado Spread down dari Kelvin dengan uzinya menuju ke arah bagi yang diincar Dan tidak ada tembakan baru saja dikatakan Langsung ada tembakan menuju ke arah kendaraannya Betul, tapi tampaknya dari seorang ikut menggunakan smoke yang masih tersisa Untuk langsung menghindari peluru-peluru panas dari lawan Dan sekarang ada tim Lampung masih utuh dengan 4 member mereka Meskipun belum terlalu banyak looting Tapi kita ngomong nggak banyak looting ya Kita lihat dari KBB pun belum punya armor nih Kelvinnya Ini masih PR banget karena baik lagi kalau kita nggak punya face armor Itu sangat mudah untuk di knock out ketika beradu tembak jarak leket dengan orang lain Ya pastinya itu menjadi sebuah kerugian Yang harus segera ditambal atau langsung dicari armornya atau face-nya minimal Kalau kita berbicara scene kompetitif pastinya level 2 Untuk memiliki armor tersebut Dan kembali kita melihat kali ini Setelah adanya fight tadi Lampung berhasil dipukul mundur Dan ngacir ke arah tempat yang berbeda KBB Sangat nyaman mereka untuk melanjutkan looting-looting di area ini Dan sangat nyaman mereka untuk berada di area tersebut Terpisah cukup jauh dari satu pemain ke pemain yang lain Dan kita berpindah kembali ke arah tim Malut kali ini Angga sedang melakukan looting-looting saja Dan nampaknya cukup nyaman juga mereka di area ini Betul, kita sekarang lihat juga kali ini ya Dari tim Malut Kayaknya tampaknya bermain dengan cukup nyaman area di bagian Elpozo Orang yang cukup besar dan biasanya looting akan sangat-sangat cukup untuk tim tersebut Dan mereka rotasi pun nggak jauh Karena zona dari terlihat ujungnya ada dekat dengan area Elpozo Yang berarti bakal lebih sentral ke kiri kali ini ya Ya, Sulbar kita melihat ada seorang Asyari Yang sedang bergerak juga bersama dengan pemain-pemain Sulbar yang lain Yaitu Sulawesi Barat Mereka akan langsung melakukan rotasi Ternyata menit ke-5 sudah banyak tim-tim yang melakukan rotasi Bang Flo Betul, ini baru menit ke-5 tapi cukup banyak tim yang sudah melakukan rotasi Seperti yang tadi kita prediksi sih Tim-tim banyak menghindari kota besar Dan banyak banget yang milih untuk melakukan scrapping Sehingga ya mungkin kita bakal melihat banyak tim Rotasi, looting, rotasi, looting lagi Sambil melengkapi peralatan dan perlengkapan mereka Ya karena memang banyak tim yang tidak turun di area perkotaan Bahkan kalau kita lihat tidak ada fight yang terjadi lagi-lagi Seperti di match sebelumnya Tidak ada fight 4 lawan 4 Hanya ada satu pick off tadi Antara duo Sulawesi yang bertemu Betul Tapi sebentar nanti kita bakal lihat 63 player lainnya masih utuh Belum ada yang sampai knock out lagi selama mungkin 4 menit ke belakang ya Dan dari tim DIA sendiri sudah cukup nyaman Sudah memiliki peralatan perlengkapan kendaraan yang benar-benar lengkap banget Setelah mereka turun di Val del Mar Kota di kiri bawah dari Miramar itu sendiri Itu pun mereka belum selesai Lootingnya masih berlanjut ronde kedua kali ini Dan kita bakal segera berpindah ke tim yang turun di bagian Minas Generalis Dan juga di daerah Junkyard Kali ini juga Graveyard Nah tim Sulteng yang langsung mengambil area-area yang Bisa bilang cukup kayak looting juga ini Ya betul Ini adalah area yang bisa banget dimanfaatkan oleh tim Sulteng Yang mana saat ini mereka sudah mendapatkan satu elimination point Yang mereka dapatkan dari tim Sulawesi yang lain Yaitu tadi Kalau gak salah ada satu pemain dari Sulut yang terspot oleh pemain-pemain Sulteng dan bisa dipik off satu pemainnya Mereka pun masih cukup aman berada di satu compound Dan juga tim-tim yang nampaknya sedang melakukan looting-looting di area compound Tidak ada yang memiliki inisiatif untuk langsung mencari area high ground yang cukup terbuka Padahal ini kita berbicara milamar Betul So kita bakal keren juga tampaknya dari berbagai tim ya Mungkin karena mereka tadi lootingnya agak lama Masih banyak ada di tahap looting ataupun rotasi sembari mereka melengkapi lagi dengan looting-looting lagi Tapi belum ada tim-tim yang terpantau mengambil area-area cicakar Ya betul Betul sekali itu dia Bukit-bukit yang biasa diisi oleh player-player Untuk mengambil keuntungan dari high groundnya Tidak terlihat diambil oleh pemain-pemain yang bermain di PON Papua 2021 ini Yang nampaknya kita juga melihat lagi perjalanan akan coba dibangun oleh pemain-pemain dari tim Kalsel Lagi-lagi nampaknya belum ada fight yang terjadi Walaupun memang sangat dekat dan itu dia baru dikatakan belum ada fight yang terjadi Langsung ada sebuah open fire Akan coba dibalaskan kali ini spray juga dilakukan oleh pemain-pemain dari tim Kalsel Akan sebuah balasan kali dilakukan oleh Sulteng menuju ke arah Kalsel Betul kita bakal ada seorang Fadel kali ini bertahan di balik obstacle kendaraan Dimana kita bakal ada di Kalsel Langsung mengambil high ground tepat di atas dari dia Kita bakal juga dari seorang syahid Akan coba membuka vision ke depan Tapi memang Sulteng menyebar ke berbagai angle yang membuat kali ini tim Kalsel Sedikit sulit untuk melakukan tekanan ke satu area yang pasti Ya betul Namun sudah datang kali ini pemain-pemain dari Kalsel Kalimantan Selatan sudah berada di satu area yang sama Bersama dengan pemain-pemain Sulteng Sulawesi Tengah akan coba spray dilakukan kembali tadi Menuju ke arah satu pemain yang sedang melakukan flank Nampaknya dari Sulteng flank ke arah kanan pertahanan dari Kalsel Namun belum berhasil men-take down satu pemain Salman nampaknya tadi Betul dari syahid akhirnya mengambil juga bagian lower ground Tapi ada tepat di atas lawannya Seorang Fadel yang menunggu keberadaan dari seorang syahid Ini mungkin bisa berbahaya juga kalau Fadel bisa menemukan posisi syahid Atau sebaliknya syahid yang bisa langsung menumbangkan Fadel Jika Fadel tidak mengetahui bahwa ada syahid di bagian lower ground Ya karena dua pemain tersebut adalah dua pemain yang dikirim untuk melakukan flanking Sehingga ini tinggal menunggu siapa yang flanknya lebih akurat Siapa yang flanknya lebih efektif Namun kalau kita lihat dari seorang syahid Sangat jauh dia terpisah dengan rekan-rekan yang lainnya dari Kalsel Betul dari Ari Ski Kalian juga bakal bertahan di dalam area rumah Tampaknya dari Kalsel sudah men-take over Satu area gudang dari tim Sulteng Dimana kita bakal alin kawan-kawan harus bermain hati-hati lagi Dimana Ogi dalam posisi knock out Dan tampaknya akan dipulakan ke arah lobby Menyesakan tiga pemain dari tim Sulteng Kalian menghadapi empat player dari tim Kalsel Kalsel masih terus berusaha mereka Memang itu dia di sebelah kiri Dari seorang Fadel terlihat ada satu flank yang cukup jauh Bahkan ada flank selanjutnya dilakukan oleh Salman Dan itu yang saya katakan tadi Aulia Flanknya yang jauh berhasil mendapatkan satu pemain Dan berhasil flank yang dibangun oleh pemain-pemain Kalsel Betul dari Aulia kali ini bakal langsung mengunci pergerakan lawan Kondisi empat menghadapi dua Tampaknya dari tim Kalsel akan bermain lebih agresif Dengan mempush lawannya yang sudah dalam posisi knock out Dan kalah jumlah kali ini Salman bakal langsung masuk ke depan Dalam upaya coba untuk menemukan Confirm poin eliminasi kali ini terhadap tim Sulteng Kalau kita melihat Sulteng nampaknya berhasil dipukul mundur Mereka tidak melakukan balasan Dari knock yang didapatkan oleh Kalsel Justru Sulteng kali ini berhasil Untuk menghindari area pertempuran terlebih dahulu Tapi dari Salman dan kawan-kawan Tampaknya setelah mendapatkan dua poin yang mereka cari tadi Mereka harus bergerak lagi Karena jarak mereka ke arah zona ketiga Ada satu kilometer Tapi sembari mereka lagi looting Ada tim lain yang langsung lewat Mereka itu tim Banten yang langsung Dengan cepat rotasi Tepat di bawah mereka Ya Banten ngacir dengan baginya Terdengar ada suara bagi yang digunakan oleh satu pemain Yaitu seorang Sabta Berada di area jarak tembak Sebenarnya dari seorang Salman Dan Sabta ternyata Memang berada di depan dari Salman Persis akan coba bergerakan dibangun kali ini Terlihat ada baginya Seperti juga dilakukan satu Peluru masuk Bahkan hanya satu saja yang masuk Namun memberikan low HP ke arah pemain Dari Banten Karena ada backup juga Yang diberikan oleh seorang Syahid Betul Tadi kita bakal lihat seorang Syahid Bakal langsung mengeluarkan snipernya Dalam upaya menemukan targetnya Tapi belum bisa Menemukan langsung target yang dia incar Dari Banten Mungkin nge-push juga ke arah seorang Aulia Lemparan granat Bertujuan untuk menumbangkan lawannya dilontarkan Tapi belum Menemukan secara utuh targetnya yang ada Tepat di depan dia Low Tossel lempar Dan memupaya menghentikan pergerakan lawan Dan Blue Zone mulai Menyakiti dari kedua tim ini Tapi Aulia tertumbangkan kali ini Oleh seorang Axel yang melempar Bom tepat di depan seorang Aulia Ya kembali fight masif Berlangsung di area tersebut Banten Dan juga Kalsel Setelah Kalsel tadi berhasil Mendapatkan elimination point Ke arah pemain dari lawan-lawannya Selesai dengan satu tim terjata Kalsel Harus menghadapi pemain yang juga Kuat kali ini Tim yang juga memiliki potensi sangat luar biasa Yaitu Banten Dimana ada Sabta Ada Axel Dan juga Akbari serta Iqbal Pemain-pemain dari Tangerang Dimana kalau kita lihat Iqbal dari Tangerang Kota Lalu Akbari dari Tangerang Selatan Axel dari Tangerang Kota Dan juga Sabta dari Tangerang Selatan Betul kita bergerak dari semua tim sudah menuju ke arah zona Sedangkan dari Sulbar Raihan Sedangkan lompat-lompat dalam upaya menemukan vision lagi ke arah tim Malut yang ada tepat di bawah dia Sulbar Raihan menyebar keempat titik yang berbeda dan mulai memasuki zona ketiga Kita akan melihat cukup banyak tim yang mulai berdempetan Mungkin akan sedikit memberikan tempat-tempatan ke arah lawannya Raihan sudah bersiap-siap dia Dengan carnya kali enam digunakan Melihat ke arah satu tim yang ada di depannya Yaitu dari Malut Maluku Utara Akan coba diincar Satu persatu pemain-pemain dari Malut Walaupun memang Raihan Juga diberikan tekanan Ada sebuah tembakan peluru-peluru menuju ke arah kempaun Dari pemain Sulbar tadi Yaitu seorang Raihan Betul kita akan kembangkan juga dari tim Sulbar Tampaknya harus coba bertahan di bagian lower ground Dimana dari tim Malut Sudah split kedua yang berbeda Ini split lawan split dari Sulbar dan juga Malut Tapi tampaknya dari Sulbar akan sedikit fokus ke bagian bawah Menghentikan pergerakan dari tim Sulsel Masuk ke area zona lebih dalam lagi Sudah memental kali ini menuju ke area Minas Delval Cuma cerian sekitarnya Ini area perbukitan yang pasti kita akan melihat Banyak banget fight di area open-opennya bukit Ya betul itu yang akan coba terjadi mungkin Karena kalau kita lihat Dari pemain-pemain yang sedang fight Mereka juga punya PR dari segi circle-nya Dan itu yang disadari oleh pemain Sulbar Mereka tidak mau berlama-lama di area tersebut Bahkan Banten juga sudah sangat low Pemain-pemainnya harus melakukan healing juga Dan Kalsel Terspot di sana Ariski Pemain yang sangat luar biasa Sempat melakukan clutch juga tadi ke pemain Jawa Timur Sedang bergerak dengan kendaraannya Namun Ariski Pemain yang baru saya katakan Tersungkur ke arah tanah Kembali ada sebuah balasan juga Dan kita berpindah ke arah tim Yang tadi sempat di clutch oleh Ariski Yaitu Jatim kali ini Betul tadi jadi kami akan bermain dengan Macam agresif dimana mereka menumbangkan satu pemain dari Solsal Dan langsung mendapatkan poin eliminasi juga Terhadap seorang Abel kali ini Zona berpindah 500 meter Yang berarti dari tim Jatim Harus dengan cepat meng-clear lawannya Dan langsung bergegas menuju ke arah zona Tampaknya Solsal kehilangan lagi-lagi Satu member mereka Mengisahkan dua member di sisi belakang Tapi Sulbar Sudah mengambil high ground advantage Akan mengunci kedua tim ini Jatim dan juga dari tim Soltang Kita bakal terjalba Wah belum kena ya Belum Tempat-tempatnya hampir mengenai target Tapi dari seorang Rifki Belum menemukan target yang ada di bagian high ground Sayang sekali karena sekarang Dengan membuka tembakan Musuh tahu posisi dana akan langsung dikejar juga Dan kita melihat kali ini Malut berhadapan dengan Kaltim Dua pemain dari Malut sudah sangat siap sekali Untuk mencari seorang Oh bermuka Ada sebuah double pick yang dilakukan oleh Malut Berhasil mendapatkan satu pemain dari Kaltim Membuat pergerakan dari Kaltim sangat kocar kacir mereka Harus mundur Harus melakukan pruning terlebih dahulu Namun meledak di sana Satu pemain pun kembali dipulangkan Dan Kaltim Nampaknya Oh bom ya Namun ada balasan kali ini Angga pun ditumbangkan Pergerakan dibangun oleh Sarul juga Sudah sangat dekat dengan pemain-pemain dari Kaltim Datang kali ini Malut Balap bantuan selanjutnya Namun Kaltim memilih untuk menggunakan kendaraan Yang ngacir ke arah yang lain lagi Bang Flo Betul Ada yang connect dulu Tapi dari Saran Shackle Belum bisa menumbangkan lawannya Dan sekarang dari tim Malut Untungnya bisa menyelamatkan Seorang Angga dalam posisi knockout Sedangkan kita bakal pindah kali ini Ke arah tim Kaltim Dimana ada yang kawan-kawan Tinggal menyisahkan dua member kali ini Harus bertahan di tengah-tengah Area cuma Cera Yang kali ini masuk ke arah kiri atas zona Tapi Tampaknya di belakang mereka Ada tim Jateng yang sudah mendekat ke area mereka Sudah sangat dekat Dan kita berpindah kembali ke arah Sulbar Dan juga Sulsel Derby Sulawesi Yang mungkin juga akan tersaji Di match kali ini Karena sangat berdekatan sekali Kita berpindah kembali ke arah Jateng Memang sudah sangat berdekatan sekali Dengan pemain-pemain Kaltim Yang sempat ngacir tadi Dari buruan salah satu tim Betul Kita bakal lihat tim Kaltim Kalian harus bertahan menghadapi tim Jateng Yang sudah menyebar keempat Titik berbeda Dalam upaya untuk mengontrol Area lebih luas lagi Tapi Tampaknya di sutra Kehilangan seorang Dian Bahkan dari Kalasel Kehilangan seorang Syahid kali ini Ya betul Sudah sangat dekat Nampaknya Rio Dari Jateng Mereka Tidak terlalu terburu-buru Tidak terlalu tergesa-gesa Untuk melakukan push Ke arah pemain-pemain Kaltim Yang sudah sangat dekat Dua pemain terakhir dari Kaltim Namun nampaknya Jateng Ingin mencari kenok pasti Jateng ingin mencari informasi Yang lebih valid lagi Dimanakah posisi lawan-lawannya Betul Zona berpindah ke arah kiri Kali ini Jauh dari mayoritas tim Yang sedang ada di bagian utara Yang juga di bagian timur Sudah ada 4 tim Yang mendekat ke arah zona Tapi tentu Dengan beberapa tim berdekatan Harus ada fight-fight lagi Yang terjadi di lain sisi Lampung, Bantung juga Baga bertempur Jateng pun Kali ini harus milih Masih mau lanjut fight Atau bakal cabut Meninggalkan tim yang ada Dalam bangunan Batak kali ini Dan kalau kita melihat ya Yang sangat diuntungkan Dari circle-nya adalah Jatim Lagi-lagi Jatim berada di area Yang berbeda dengan tim-tim lain Dan juga masuk ke dalam circle Bang Flo Betul Kalau kita sekarang melihat Kali ini daerah cuma cera Ada kurang lebih 5 tim 4 tim Yang masih berada juga Di mana Lampung Dalam posisi knockout Dua anggota mereka harus pilih Akankah di-revive Atau akankah ditinggalkan Atau akankah mereka coba Untuk menahan Pegerakan juga laju Rotasi tim-tim lain Ya karena terdengar Sudah banyak step Yang berada di area dekat Dari kempon pemain-pemain Lampung Dua pemainnya Yaitu Rico Dan juga satu pemain yang lain Nampaknya ada push Yang juga dibangun Oleh salah satu tim Sudah sangat dekat sekali Yaitu dari tim Banten Ini adalah tim yang memang Sangat dar-deror sekali Dalam bermain Betul Mereka bermain dengan sangat berani Bahkan sekarang split Kedua tempat yang berbeda Di mana kita bakalnya Dari seorang Ini bakal coba Untuk mempulangkan Albi yang dalam posisi knockout Sedangkan tiga member lainnya Bakal langsung maju Ke arah pertahanan Dari tim Lampung Dan sekarang Lampung Akan langsung dipulangkan Ke arah lobby Oleh tim Banten Banten Menunjukkan permainan Yang sangat luar biasa Berisikan dua pemain Dari Tangerang Kota Dan dua pemain Dari Tangerang Selatan Nampaknya Perpaduan dari Tangerang Yang bermain untuk Banten Kali ini Menjadi sebuah permainan Yang sangat-sangat baik sekali Dan mendulang banyak poin Betul Enam poin eliminasi Dan masih lengkap Dengan tempat anggota mereka Tapi mereka sekarang harus rotasi Setepat-tepat yang menuju Ke arah zona selanjutnya Yang tampaknya Akan cukup open kali ini Kita bakal lihat Kelvin Dari tim Kaltara Bakal masuk ke dalam area Shek Dan kali ini Cukup enak posisi dia Memang terjepit Dari dua bukit sekitarnya Tapi dia gak bisa ketembak Dari angle manapun Ya namun Kalau kita melihat masih Dari pemain-pemain Sultra Amir Sedang melakukan pruning Terlebih dahulu Karena Amir sadar Di dekatnya Ada tim lain Pemain-pemain Sultra sadar Di dekat mereka Ada tim lain Yang sudah sangat dekat sekali Itu adalah Jateng Yang memang sudah bertetangga Dengan tim tersebut Dan kita kembali berpindah Kali ini Kelvin akan coba Melakukan tembakan-tembakan Mungkin melakukan tapping-tapping Menuju Ke area dari Salah satu lawannya Namun belum ada peluru Yang masuk Bang Flo Betul Ini juga dari tim Kaltara Kelvin sudah memanggil teman Yang masuk ke area Shek Kali ini asap Sudah lontarkan kirim kanan Tampaknya Kelvin juga punya info Bahwa Sekitar dia itu rame banget Apalagi dengan adanya Dua pemain tim Kaltara Yang sudah meng-secure high ground Terlebih dahulu Lebih tengah ke area circle Nampaknya Kelvin Sudah mulai melempar smoke Juga ke depan Dalam upaya membuat Tembok smoke Dan juga sekaligus Jalur untuk dia berpindah posisi Ya nampaknya Membuat jalur escape kali ini Jalur penyelamatan Menuju ke arah yang lain lagi Namun kita berpindah ke arah D.I.Y. Yogyakarta Banyak smoke yang juga Sudah di pop up Karena satu pemain mereka Niko harus segera diselamatkan Sedang merangkak-rangkak kali ini Meminta bala bantuan Meminta pertolongan Dan Adam sebagai tim rescue Yang sedang melakukan revive Betul dari tim D.I.Y. Tampaknya dalam posisi cukup sulit Karena tepat di high ground atas dia Ada tim Banten Yang sudah siap Untuk bertempur kali ini D.I.Y. Bakal coba menjelamatkan Seorang Niko Tapi lemparan asap Terus dilontarkan oleh seorang Mac Kali ini Kita bakal lihat dari Sabta pun Sudah mulai harus coba Untuk mengamankan Kali ini Iqbal Dalam posisi knockout Tepat di balik baginya Banten punya PR cukup berat Karena kendaraannya Banyak pecah sekarang Dan sekarang mereka harus Mengamankan clear Tim depan mereka itu D.I.Y. Ya namun D.I.Y. juga Bermain dengan cukup kuat kali ini Walaupun Kalau kita lihat nampaknya Dari sisi lain Justru banteng Satu pemainnya tertekedong Oleh sulit Dan itu dia Ternyata ada tim lain KBB yang juga join the fight Bang Flo Betul Ini dia zona kelima Zona dimana semua tim Pasti akan fight Dalam upaya Merebutkan area-area yang sisa 35 live dari 14 tim yang berbeda Ini cukup banyak loh timnya Dengan jumlah 36 yang masih live Membaga tim cukup banyak Tim dalam posisi bonyok Betul Namun Yuda juga sudah Melakukan fight kali ini Dari sisi lain Jateng juga Sedang bersiap Untuk menghadapi Pemain-pemain dari KBB Dekat sekali Satu pemain KBB Dengan granat yang dilemparkan Oleh seorang syarif Beledak disana granatnya Masih ada jarak ternyata KBB dan juga granat tersebut Namun Jateng Satu pemain yang lain Bintang melakukan flank Namun di atas dari Jateng Ada Satria dari Sultra Dan kembali kita melihat Lemparan utility terlebih dahulu Untuk membuka fight tersebut Spray juga dilakukan kali ini Tapi justru Satu pemain Jateng Berhasil mendapatkan KBB Geger geden Terjadi di area ini Spray juga dilakukan kembali Namun Kelvin menumbangkan Lagi-lagi dan lagi Pemain-pemain dari Jateng Porak-poranda pertahanan Jateng Dan kita melihat kali ini KBB Dengan gagah beraninya Maju ke arah kempau Dari pemain-pemain Jateng Betul dari KBB kalian Dengan kondisi dua player Masih aktif Tampaknya pengen coba Untuk menyelamatkan Seorang Adriano Tapi Adriano Tertumbangan juga oleh Bintang kalian Dan sekarang menyisakan Satu member KBB Terakhir untuk bertahan Dari Jateng Sudah menyisakan Hanya satu member Bintang seorang diri Dapatkah kali bintang Menyelamatkan temannya Dan coba Untuk mendapatkan poin tertinggi Tapi tampaknya tidak Dari bintang yang tertumbangkan Dan langsung disikir poinnya Juga oleh seorang Syahrul Setelah bakal Dari seorang Salman Maka berpindah positif juga Dari tim Kalsel Harus coba Untuk mengamangkan Placement poin lebih tinggi lagi Sedangkan dari Sulbar Yang tadi terlihat nyaman Nembak-nembak Dan nyayur Ke arah tim-tim di bagian selatan Sekarang tinggal menyisakan Dua member mereka Terjadi dan kita berpindah Ke arah seorang Fauzan Berada di belakang baginya Pemain-pemain Sulbar Memiliki banyak sekali kendaraan Yang masih bisa digunakan Juga dua pemain terakhir Maksud saya dari Tim Sulbar ini Dimana mereka Bersiap-siap Untuk menghadapi tim lain Yang sangat dekat Dengan area mereka Yaitu Malut, Maluku Utara Betul Kita bakal diin juga Tampaknya cukup banyak tim Yang berdekatan Mau tidak mau mereka harus fight Bahkan ada beberapa tim Yang baru mulai mendekat ke arah zona Kelvin dari KBB Plus player standing Masih bertahan juga Tepat di balik Satu gundukan Yang depan dia ada Castle Ada juga tim-tim lain Tapi kita bakal diin juga Geofan Bahkan menolakkan spray Dan ke arah depan Belum menemukan targetnya Dan Rian akan terpaksa Termakan OSA kita Blue Zone Kembali kalau kita melihat Nampaknya masih berjibaku Para pemain-pemain Dari Jatim Dan juga D.I.E Derby Jawa Yang mungkin akan terjadi Di area ini Dimana Jatim Dua pemain tersisa Melakukan browning Di sana namun D.I.E Juga sedang fokus Ke arah yang lain ternyata Betul Kita bakal lihat dari Jatim Tampaknya bakal bertahan Di balik satu high ground Menentukan arah tempo permainan juga Tapi dari Jatim Berbanding sangat sabar Menunggu smoke yang habis Menunggu momennya Kali ini tercipta Tapi tampaknya dari Jatim Sedikit terlalu lama nunggunya Sehingga dari D.I.E Mengetahui bahwa ada orang Di balik low groundnya Kembali Kita melihat tampaknya Pemain-pemain dari Jatim Sangat sabar mereka Empat pemain Jatim Masih bersiap Bahkan akan segera Menghadapi gempuran Dari D.I.E Yang sudah mulai datang Sudah terdengar Sangat jelas kali ini Step dari pemain-pemain D.I.E Terspot satu pemain D.I.E Namun kalau kita melihat Dari sisi lain Jatim Juga tidak hanya fokus ke arah D.I.E Karena mereka Juga harus fokus ke arah tim Sulsel Dan dari arah yang lain lagi Jatim Juga terspot kali ini posisinya Banyak sekali tim-tim Yang mengincar pemain-pemain Jatim Betul Kita bakal lihat juga tampaknya D.I.E Bakal berkunci dengan tim Jatim Saling tidak melepaskan Zona Pental ke depan mereka Tapi tampaknya mau gak mau Ini harus saling nge-clear Sebelum mereka bakal maju ke depan Tapi depan mereka juga Sudah ada tim yang melakukan setup Terlebih dahulu Harus berharapan dengan tim lain Yang sudah menunggu kedatangan mereka Namun D.I.E Tiga pemain tersisa Masih cukup kuat di sana Berpindah kembali ke arah Jatim Tim yang memang diincar oleh Banyak sekali tim Karena area mereka cukup terbuka Terspot oleh berbagai arah Dan itu dia Dua pemain Jatim Ternyata tertek Dan oleh satu pemain yang sama Yuda Menjadi hero untuk D.I.E Sementara waktu Namun D.I.E juga sudah mengirimkan Niko Menuju ke arah Lebih dalam lagi Menuju ke arah safe zone-nya Dan kembali kali ini Niko Masih melakukan proning Terlebih dahulu Meledakan satu kendaraan Dan dia Masih bertahan di area ini Betul Kita bakal ternyata juga Tampaknya dari tim Jatim Rifki Bertahan di balik lower ground Dimana dua member lainnya Ternock out di bagian high ground D.I.E Tampaknya selamat menang dari duelnya Tapi belum sepertinya selamat Masuk ke area zona Dimana tim-tim lainnya Sudah menjaga area pergudangan Yuda Pelan-pelan bergerak Mulai melontarkan tembakan juga Ke arah seorang Vincent Tapi belum menemukan target secara utuh Yuda Tampaknya sudah membuka suara tembakan juga Membuat tim-tim lain sadar Akan keberadaannya Kembali D.I.E Masih cukup kuat mereka Bahkan Langsung masuk ke arah Yang lebih safe lagi Di dalam circle-nya Namun mereka sudah ditunggu juga Oleh tim Sulut Vincent Melemparkan sebuah utility Molotov tadi Menuju ke arah pemain-pemain D.I.E Namun dia juga harus Melakukan healing terlebih dahulu First aid digunakan D.I.E berada di area yang cukup terpojok Saat ini Bang Flo Betul Dari Waro dan kawan-kawan Dari tim Sulut harus bertahan Menghadapi cukup banyak tim seluruh area mereka Kiri, kanan, depan, belakang Semua ada lawan Dan mereka harus membagi vision mereka Dan juga pasti membagi tugas Untuk menahan tim-tim yang pengen Menerobos pertahanan mereka Jangan dari Niko Sudah memanjut ke depan Menggunakan cover dari suara Bagi meledak Dan juga asap-asap hitam Dari suara yang bagi meledak Untuk menemukan posisi lawannya Dan maka yang dilontarkan Belum menemukan targetnya Tapi tampaknya Waro dan kawan-kawan Sudah menyadari keberadaan Dari seorang Niko Niko Wijaya sedang bergerak kali ini Pemuda berusia 18 tahun Dari D.I.E Yang pastinya masih diandalkan Oleh Yogyakarta Untuk menambah pundi-pundi poin Untuk Provinsi Yogyakarta Dia sudah bersiap Dengan berilnya kali ini Dekat sekali dengan dirinya Banyak tim-tim dari provinsi lain Betul Kita bakal lihat tampaknya Seorang Niko Menyadari bahwa di belakang dia Masih ada lawan Pengen nge-clearing belakang dulu 6 tim tersisa 14-14 masih alive Cukup banyak tim yang mulai Berjatuhan kali ini Kelantara Sautan tertangkap juga oleh Seorang Pijar Dari tim Maluk Kayaknya tampaknya Menisahkan seorang Kelvin Sendiri Di balik asap yang sudah Dipersiapkan olehnya Pijar Kayak ini akan sedikit sulit Maju ke depan Tapi zona belakang dia Mulai memaksa Dia harus baju ke depan Dan berhadapan dengan lawan-lawannya Sedangkan dari tim Sulit Sudah meng-clear lawan-lawan Dan sekarang bahkan Sudah mengantongi total 7 Poin eliminasi Ya sulit yang berisikan Pemuda-pemuda Asal kendari Kali ini memang sangat kuat mereka Ini adalah tim Yang berasal dari Satu tim profesional yang sama Sehingga Dari segi kemistri Mereka sangat kuat Dan terbukti Mereka sudah mendapatkan 7 elimination point Kembali kita berpindah Ke arah yang lain lagi Malut Aiman Masih cukup kuat Sedang mereviverkannya Satu pemain yang akan Coba diselamatkan Namun Pijar dari sisi lain Malut juga Masih harus berkutat Dengan bendecenya Betul Pijar tampaknya Kali ini tinggal berdua Dengan Seorang Aiman Tapi Syahrul Tampaknya sudah berhasil Revive Dan kali ini mereka Sudah bergabung Kembali dengan Tiga anggota mereka Katara Kelvin Mulai terdengar Tampaknya stepnya Oleh seorang Pijar Dan sekarang Maka coba melontarkan Telur panas Ke arah seorang Kelvin Dan belum bisa menemukannya Dari Syahrul Maka coba nembak Dan akhirnya menemukan target Dan sekarang Akan sedikit lebih nyaman Masuk ke area zona ke depan Tapi Sulut Lihat Kekuasaan mereka Cukup luas di area zona Sekarang mereka punya Berapa cover juga Dari segi-segi Box yang mereka dapatkan Tapi sekarang dari Vincent Akan melakukan flank Dapetin satu Tapi sayangnya Tidak mendapatkan lebih lagi Karena sekarang Dua player dari Sulut Knockout Dalam waktu yang bersamaan Ini sekarang menjadi Sebuah malapetaka bagi Demi Sulut Karena tadi yang mereka Punya anggota yang cukup lengkap Sekarang tinggal Menyesakan satu member lagi Ya satu Pemain terakhir dari Sulut Dan ternyata Kalau kita lihat dari sisi lain Malut juga tidak kalah Barbar mereka sudah mengumpulkan 7 eliminasi poin juga Mereka sangat kuat Berada di area tersebut Bahkan kali ini Tiba-tiba Keadaannya berbalik Kekuasaan dari gamenya Dimainkan oleh tim Malut Betul Tadi ya Dari tim Sulut Yang punya kontrol Dari area zona sekarang Dari tim Malut Yang punya kekuasaan Lebih kuat Benar kita bakal lihat Kalian dari tim Sulut Menambah poin-poin Mereka lagi Dimana Ikram Menambah satu poin Eliminasi bagi timnya Sedangkan kita bakal lihat Dari tim Malut Dan juga Sulut Tampaknya mereka bermain Lebih pasif Menunggu Sulut Membuka tembakan terlebih dahulu Dimana Dari sulut Ariel Akhirnya Bertahan aja Tunggu tim Sulut Tumbang terlebih dahulu Karena dia tinggal sendirian Ini dia Kalau kita melihat Malut Masih sangat kuat Dan mereka memang Memegang penuh Kontrol atas game ini Di akhir-akhir Zona mereka kuasai Dan mereka masih lengkap Atau bisa dikatakan Masih cukup banyak Pemain-pemain yang tersisa Tiga pemain Paling banyak Di antara tim-tim Yang masih tersisa Dari tiga tim ini Betul Tapi tampaknya Syarul menyadari bahwa Ada harusnya Ada orang di kiri mereka Dan terus Melihat ke arah tersebut Sedangkan kita bakal lihat Dari tim Sulsel Dari Juan Masih coba untuk bertahan Seorang diri di balik Open fieldnya Dimana dari seorang ikram Tidak bisa diselamatkan lagi Di balik traktor kali ini Ariel dan juga Juan Akan berharap Lawannya Tumbang terlebih dahulu Oleh tim Malut Kali ini Ya betul Dua Sulawesi Dan satu Dari tim Maluku Utara Yaitu Malut Akan menghadapi Sulsel Dan juga Satu Sulut Kembali dilakukan Nampaknya sudah terspot Satu pemain terakhir Dari tim Sulut Sulawesi Utara Dan itu dia Tersisa dua Pemain terakhir Atau dua tim terakhir Dari Malut Dan juga Sulsel Betul Tapi dengan kondisi Tiga melawan satu Harusnya ini game Harusnya Jatuh terhadap tim Malut Tapi balik lagi PUBG Mobile Tidak pernah Memegang harusnya Juara siapa Tapi bakal dibuktikan Ketika sudah Fight terakhir kali ini Ya betul Karena tadi kita melihat Sudah sangat terbuka Peluang untuk jati Mendapatkan WCD Pun ternyata Clutch terjadi Untuk Kalsel Ariski Mendapatkan clutchnya Akankah kembali Terulang hal seperti itu Karena kalau kita lihat Masih dicari Belum diketahui Posisi dari pemain terakhir Dan itu Untuk dua Satu pemain didapatkan Akan menjadi pemain yang ketiga Mungkin akan coba diincar Dan ini dia membuat Pemain-pemain dari Malut Langsung dar-dedor Langsung dag-dik-dug-der Akan cuma melakukan Spray kembali Aiman bisa mendapatkan Yang terakhir Dan itu dia Gagal clutchnya Ternyata Winner-winner di Chicken Dinner Diamankan oleh Aiman dari Malut Betul Hampir 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 Tapi dari tim Malut Berhasil Untuk mensikir WBCD Mereka di game kita Yang ketiga Momen cukup mengerikan Hampir di clutch Oleh satu pemain Tapi dari tim Malut Akhirnya Aiman Bisa menenangkan dirinya Memposisikan dirinya Di posisi yang cukup enak Lang akhirnya Bisa mensikir WBCD bagi tim Malut Poin yang berharga Memasuki akhir hari ini Ya Malut Bermain dengan cukup baik M. Aiman Javier Messi Tadi yang menjadi penyelamat Untuk tim Maluku Utara Betul